Hey kabar, moga-moga sehat kapi Hari ini saya akan membahas sedikit tentang mitos Yang jenis mitos bisa dipercaya, bisa tidak Bisa tenang, bisa tidak Aku sebagai orang jahat Ini mitos tentang perempuan Yang bernama perempuan paulawean Nah mesti koncok-koncok KB, Westau Guru Apa itu perempuan paulawean yang belum dengar begini Ya perempuan paulawean itu mitos di tanah Jawa Yang mengatakan atau menceritakan Perempuan yang memiliki tanda-tanda khusus Yang punya efek pembawa sial paling apes Untuk kaum laki-laki yang menikahinya Apes puncak itu adalah kematian Yang kedua apes berikutnya Nah itu yang dipercaya di tanah Jawa Nah kemudian apa sih jiri-jiri perempuan paulawean Perempuan paulawean itu jirinya banyak sekali Nah ini aku juga ingin meluruskan suatu mitos tadi ya Banyak yang mengatakan perempuan paulawean kuih Perempuan yang duit toh atau tanda lahir atau tompel di bahu kiri Nah sejujurnya tompel itu merupakan tompel gaib Jadi yang bisa melihat itu hanya orang-orang tertentu Jadi ya tidak semua perempuan yang layar procot Terus orang tompel ini kini Tidak seperti itu Berikutnya ada yang namanya sujen polo Sujen polo itu dekoan kayak deko sabun Jadi dekik itu di bahu kanan dan kiri Legok Nah itu dekian Dekian geger Nah itu salah satu jiri-jiri ini Berikutnya sujen bokong Nah bokongnya kiri ya di kanan kiri itu ada dekian Nah dekian ya Terus kemudian Geger ini untuk bengkong sidik Melengkung sidik Terus Yang paling-paling-paling pribadi Itu di atas batok imbah buyut ya kiri Kiri ini mbiain Aku selalu cerita Ada yang ada yang duur Pas batok duur Batok duur Kuih jendengnya telung manis Nah ini berupa tompel Tompel ini warna merah jambu Coklat 6 Biru 6 Apa hijau 6 Nah sing deloki kadang-kadang kita kadang ora Sing deloki omong tertentu Sing isong deloki Jadi tidak semuanya Nah apakah perempuan bau larian ini bisa dihentikan sepak terjangnya Jawabannya setelah korban ke pitu Kuih jarin nih Percaya pembuatan Sumongo Ojo takut aku ya Mono